Ketika udara melewati HEPA filter, udara akan disaring. Di sini, semua partikel-partikel kecil yang berbahaya seperti virus, bakteri, jamur, semuanya bisa lengket di sini. Lalu, di dalamnya, di sini ada karbon aktif. Halo Sobat Kontraktor HPAC, saya Migawati Sinaga. Ini adalah podcast pertama dari Kontraktor HPAC. Di video ini, kita akan membahas tentang Air Purifier HPAC. Saya sudah ditemani oleh Bang Andi sebagai narasumber kita. Halo Sobat Kontraktor HPAC. Oke, Bang, apa sih sebenarnya Air Purifier HPAC ini? Ya, Air Purifier HPAC adalah salah satu produk dari Kontraktor HPAC. Unit ini fungsinya untuk menjernihkan udara atau meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Jadi, Air Purifier HPAC ini berbeda dengan AC ya, Pak? Ya, benar sekali, Megah. Air Purifier memiliki fungsi yang berbeda dengan Air Conditioner. Air Conditioner berfungsi untuk mengkondisikan udara, mengkondisikan temperatur udara agar orang-orang di dalam ruangan itu nyaman. Ya, seperti kita, di Indonesia adalah panas atau tropis itu kan banyak lebih tinggi dia temperaturnya. Kita membutuhkan udara sejuk untuk nyaman di dalam ruangan. Berbeda dengan orang Eropa yang punya musim dingin, AC juga berfungsi untuk menghangatkan ruangan. Nah, berbeda dengan Air Purifier. Air Purifier untuk menjernihkan udara saja. Nih, Bang, kita kan lagi di masa COVID-19. Bagaimana fungsi dari Air Purifier HPAC ini di masa COVID-19? Air Purifier HPAC sangat berguna untuk kita dan keluarga atau orang-orang yang kita sayang. Terkhusus lagi kepada lansia atau anak-anak. Air Purifier dapat menetralkan udara di ruangan yang kita tidak tahu nih ada virus atau enggak. Ya kan, ada partikel-partikel berbahaya enggak di rumah, di dalam ruangan. Nah, itulah fungsi terbesar dari Air Purifier ini. Ya, ini juga tidak hanya itu fungsinya. Ada fungsi lainnya lagi ya, Bang? Banyak, iya benar. Fungsi lain dapat membantu orang yang punya alergi, di hidung adalah alergi, dan orang-orang yang punya penyakit asma. Penyakit asma juga bisa ya, Bang? Nah, kalau alergi berarti berhubungan sama bulu kucing, bisa enggak, Bang? Iya, benar. Apalagi orang-orang yang punya peliharaan, mereka punya peliharaan enggak? Punya kucing, Bang, kucing. Ya, hewan tentunya banyak bulu-bulu ya, seperti kucing apalagi ya. Benar, Bang. Kita enggak tahu itu terbang di mana, atau itu nanti terhisap sama kita. Ini sangat membantu. Jadi, dengan adanya Air Purifier, bulu-bulu kucing yang berterbangan itu dapat dinetralisir, difilter di sini. Air Purifier HP AC ini memiliki filter ya, Bang, untuk menetralkan udara ya, Bang? Ya, benar. Tidak hanya itu, Mega. Kita punya fungsi lain juga untuk menghilangkan asap rokok. Wah, seperti di rumah saya nih, ada orang merokok, berarti Air Purifier HP AC ini sangat berguna sekali ya, Bang? Nah, di dalam keluarga itu tidak semuanya orang suka rokok ya. Biasanya itu para suami atau para abang-abangan yang ngerokok. Jadi, kalau kita kayak Mega, enggak suka abang Mega itu ngerokok, yaudah setelah dia merokok, atau ketika dia ngerokok, hidupin aja ini, langsung dinetralisir. Nah, pertanyaan saya, Bang, ketika abang saya ini ngerokok, apakah asapnya saja yang akan dinetralisir atau ikut juga dengan baunya? Ya, Air Purifier HP AC ini juga menggandung karbon aktif. Karbon aktif ini akan berguna untuk menetralisir bau. Jadi, asapnya juga terfilter, baunya juga ikut hilang. Wah, berarti keren sekali ya, Bang? Air Purifier HP AC ini bisa menetralisir udara, menghilangkan bau yang tak sedap ya, Bang? Ada satu lagi ya. Wah, banyak banget sih ya. Kita dapat menetralkan jamur. Di dalam ruangan itu ada kisi-kisi sempit yang biasanya sering lembab. Bener, Bang. Di balik lemari saya biasanya ada jamur tuh, Bang. Hah, di belakang lemari atau di bawah-bawah meja, kursi, itu biasanya akan menjadi lembab. Itu jamur-jamur yang ada di dalam ruangan itu dapat menjadi sumber penganyakit untuk orang-orang yang tinggal di dalamnya. Secanggih itukah alat Air Purifier ini bisa menyedot jamur yang dibalik dari lemari saya gitu ya, Bang? Iya, namanya juga filter udara yang memiliki penghisap udara, jadi dia bisa mengambil udara dari semua sudut ruangan. Meskipun dia diletakkan di sudut-sudut ruangan tertentu. Di ruangan seperti apa, Bang? Air Purifier HP AC ini bisa diletakkan? Apakah ada ukuran tertentu? Ya, Air Purifier HP AC ini, untuk unit yang satu ini, bisa menetelkan udara dalam ruangan seluas 50 meter kuadrat. Atau kita bisa analogikan 5x10. Ruangan 5x10 dapat dinetelkan oleh satu unit Air Purifier ini. Cukup luas ya, Bang. Nah, untuk daya listriknya bagaimana, Bang? Apakah boros atau bagaimana? Untuk Air Purifier HP AC ini sangat hemat listrik, karena hanya membutuhkan 35W saja untuk penggunaan. Hemat sekali ya, Bang? Iya, benar sekali, Mega. Oke, Bang Andi, untuk cara pemakaian dari Air Purifier HP AC ini seperti apa sih, Bang? Iya, perlu kita ketahui, Air Purifier HP AC ini masih membutuhkan yang namanya power dari listrik. Jadi ini nggak pakai baterai ya, Bang? Iya, kita belum menggunakan baterai. Jadi kita membutuhkan tenaga listrik. Oke, kita tinggal colokkan ke tempat coloknya. Oke, disini... Kita diri aja, yuk, Bang. Oke, Air Purifier HP AC telah terhubung dan telah aktif. Ini ada tombol on-off yang berarti kita bisa menghidupkan atau mematikan alat ini dengan menekan tombol ini. Oke, mari kita hidupkan. Ini adalah suara fan. Suara fan untuk menghisap udara dari belakang. Oke, bisa kita putar ya, Bang? Oke, siap. Kita perlihatkan sama teman-teman yang ada di rumah. Iya. Udara dihisap melalui panel-panel di belakang ini. Ini kayak narik udara ya, Bang? Iya, dihisap dan dikeluarkan dari sini. Oke, saya akan coba pakai tisu ya, Bang. Bisa kita buka ini, Bang? Oke. Apakah memang benar-benar menghisap? Iya. Oke, sebentar ya, Bang. Saya ambil tisu. Oke, teman-teman ini tisu. Kita akan lihat apakah ini benar-benar bisa menghisap tisu ini. Oke. Iya. Oke. Tisu telah dihisap dan lengket. Oke, coba sekali lagi ya, Bang. Sekali lagi ya, Bang. Ini seperti ini ya. Oke. Tahan. Oke. Coba dimatikan, Bang. Oke, ini kita coba matikan ya. Oke. Benar-benar ya, Bang? Iya. Tisu telah tercabut, artinya tidak ada hisapan lagi dari air purifier. Seperti ini ya, Bang. Iya. Oke, saya jelaskan kembali. Ketika kita hidupkan, van akan menghisap udara dari sini, agar udara di dalam ruangan itu terhisap untuk melewati yang namanya HEPA filter. Ini namanya HEPA filter. HEPA filter ya, Bang? Iya. Oke. Oke. Ketika udara melewati HEPA filter, udara akan disaring. Di sini, semua partikel-partikel kecil yang berbahaya, seperti virus, bakteri, jamur, semuanya bisa lengket di sini. Lalu, di dalamnya, di sini, ada karbon aktif. Oh, jadi yang bulat-bulat ini adalah karbon aktif ya, Bang? Iya. Fungsinya tadi untuk menghilangkan bau? Iya, benar sekali. Ini karbon aktif akan menetralkan bau, menetralkan bau yang ada di dalam ruangan. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Di dalam sini, ini, ini adalah UV light. yang ini ya, Bang? Yang lampu-lampu ini ya, Bang? Iya. UV light. Bisa saya hidupkan UV light ya, Bang? Coba. Oke. Oh, iya. Hidup ya, Bang? Hidup. Kita matikan lagi. Nah, di sini, ini yang namanya centrifugal fan. Centrifugal fan ini adalah penarik udara untuk masuk ke dalam air purifier HVAC. Oke, Bang, saya ada pertanyaan nih, Bang. Yang berlubang-lubang ini, apa sih, Bang? fungsinya untuk apa sih di sini, Bang? Ini namanya air quality sensor. Jadi, ini sensor untuk mengukur kualitas udara di dalam ruangan. Jadi, alat ini, sensor ini, akan memberitahukan atau menginformasikan kepada kita kualitas udara di dalam ruangan di atas ini. Nanti di sini ada informasi tentang partikel-partikel yang akan dilewati oleh HEPA filternya. Oke, lanjut kita kita akan melanjutkan fungsi-fungsi tombolnya, fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang dimiliki oleh air purifier ini. Ini kita tutup kembali. Oke, kembali, kita putar lagi. Oke. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana unit air purifier HVAC ini bekerja. Kita dapat mengontrol air purifier HVAC ini dengan dua metode. Yang pertama, menggunakan remote control. Yang kedua, kita menggunakan tombol yang telah tersedia di atas unit ini. Ini adalah tombol power yang telah aktif atau menandakan unit air purifier ini telah tersambung dengan listrik. Mari kita hidupkan. dan kita coba mematikan dengan menggunakan remote control. Kita hidupkan kembali. Saya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada di atas ini. Ini ada enam tombol. Yang pertama, tombol on-off yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua, tombol speed fan atau tombol untuk mengontrol speed dari fan yang ada di dalam unit ini. Ada tiga speed. Yang pertama adalah speed low atau rendah. Yang kedua, speed middle atau menengah. Yang ketiga adalah speed pass atau cepat. Speed ini digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelahnya, ada tombol timer. Tombol timer bisa digunakan dari mulai satu jam hingga sembilan jam. Hingga sembilan jam. Selanjutnya adalah tombol UV onion. Tombol UV onion ini berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan lampu UV atau UV light yang ada di dalam unit. Seperti yang kita jelaskan tadi, lampu UV berfungsi untuk mematikan virus. Selanjutnya, ada mode sleep. Mode sleep adalah mode unit bekerja walaupun tidak aktif secara normal. Dia akan tetap bekerja walaupun tidak aktif secara normal. yang terakhir adalah tombol auto. Tombol auto jika kita aktifkan, unit akan bekerja sesuai dengan kebutuhan kualitas udara di dalam ruangan. Di atas ini, kita akan melihat informasi-informasi berbentuk angka dan warna lampu. Yang pertama ada air quality. Air quality memiliki empat jenis informasi. Ada warna hijau, warna kuning, warna biru, dan warna merah. Warna hijau mengartikan bahwasannya udara di dalam ruangan berkualitas baik. Warna kuning menginformasikan bahwasannya kualitas udara di dalam ruangan cukup baik. Lampu berwarna biru menginformasikan bahwasannya udara di dalam ruangan tidak baik. Dan yang terakhir, lampu berwarna merah menginformasikan bahwasannya kualitas udara di dalam ruangan sangat tidak baik. Dan di sini, ada informasi change filter. Informasi ini akan hidup apabila HEPA filter harus segera diganti. Di atas ini, ada juga informasi tentang temperatur udara di dalam ruangan. Di atas ini, ada informasi ukuran partikel yang difilter oleh unit air purifier ini. Ini adalah ambang batas dari pengukuran partikel yang dapat diukur oleh HEPA filter. Yaitu PM 2,5 yang berarti partikel yang dapat difilter oleh HEPA filter adalah 65 mikron per meter kubik. Di sini, menginformasikan bahwasannya partikel yang sedang difilter adalah 13 atau 12 mikron per meter kubik. Oke, itu dia review dari Air Purifier HP AC. Nah, untuk pembeliannya sendiri bagaimana sih, Bang? Ya, bagi Anda yang ingin memiliki Air Purifier HP AC ini, dapat berkonsultasi langsung di nomor di bawah ini. jangan lupa di chat ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share video ini. Thank you. Bye, bye.